Merhaban bin Nabi, Ta'al Habibil Musharraf, Sobhwat Adam Ala Sayyidina Shaykh Ibn Bakar bin Salim, dia kata, Man lam yuhafiz alal awgad, lam yaslam minal afat. Man lam yuhafiz alal awgad, la yaslam minal afat. Orang kalau nggak bisa jaga waktu, maka dia nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat dari keburukan. Kalau dia nggak bisa menata waktunya dengan baik, ya dia nggak selamat. Dari lalai, dari ghaflah, dari maasiat, dari pikiran-pikiran yang nggak benar. Harus bisa menata waktu dengan benar. Harus bisa ngatur waktu dengan benar. Makmurkan waktu dengan beragam ibadat. Ibadat ada banyak, beragam, bukan cuma satu macam. Diupayakan targetnya itu jangan berlalu satu saat, yang ada di siang hari atau malam hari, melainkan di situ kita ada sebuah tugas. Tidak berlalu satu jam, melainkan ada tugas yang kita kerjain. Dari kebaikan. Yang kita habiskan jam tersebut dalam kebaikan itu. Itu targetnya. Sehingga kalau udah begitu berkah waktunya kita. Jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Kalau udah waktu diatur kayak begitu jadi berkah. Tapi waktu kalau nggak diatur dengan tepat maka nggak berkah. Tapi kalau diatur, ditata, diisi dengan kebaikan, waktu itu menjadi berkah dan juga nampak dari manfaat-manfaat umur. Sehingga kita selalu dalam keadaan mendekat kepada Allah. Selalu menghadap kepada Allah. Selalu siaga bersama Allah SWT. Hatta hal-hal yang bukan ibadat. Keseharian kita. Seperti makan, minum, tidur, bekerja. Jadikan itu di waktu yang khusus. Jangan makan, sekenanya deh kapan aja. Mau minum, sekenanya kapan aja mau minum. Mau tidur, seenaknya kapan dia mau tidur. Mau kerja, sedapatnya kapan dia mau kerja. Jangan. Orang barat aja tuh mereka menata waktunya itu kerjaan. Ya udah pada waktunya, di luar waktunya udah cukup. Nggak ada kerjaan, nggak boleh ada kerjaan. Subhanallah. Sampai kalau ada orang meminta pekerjaan di luar waktu kerja, Kena lembur. Upahnya lain. Gajinya lain. Kalau udah di rumah, udah jangan ngomong kerjaan lagi. Tapi sekarang kita, Dengan kemajuan teknologi, Justru makin dipekerjakan dan diperbudak tanpa batas. Sampai di rumah pun juga suruh kerja juga. Di masjid, suruh kerja juga. Di majlis, suruh kerja juga. Atau waktu buat akhirat, suruh kerja juga. Kan bisa di rumah. Kan bisa kerjain dari rumah. Diperbudak. Bukan malah dipermudah. Malah diperbudak. Dengan begituan kebalikannya. Mau kerja, atur waktunya, silahkan. Ada waktunya. Waktunya buat kerja. Waktunya buat makan. Waktunya buat tidur. Oh saya mau apa namanya. Mau refreshing. Mau senang-senang. Atur waktunya. Buat refreshing. Buat santai. Gak jadi masalah. Tapi ditata waktunya. Jangan sekenanya. Saya mau istirahat. Mau cuti. Mau refreshing. Boleh. Tentukan waktunya. Sampai kan. Dibilang. Orang waktunya. Waktunya istirahat. Dia gak istirahat. Ntar waktunya kerja. Dia gak kerja. Waktunya tidur. Dia gak tidur. Ntar waktunya belajar. Dia nyari tidur. Masing-masing itu pada waktunya. Jadikan sampai makan. Kayak wirid. Tidur. Kayak wirid. Ada waktunya. Subhanallah. Bukan Al-Habib Ali Al-Mashhur bilang. Syekh Al-Habib Ali Al-Mashhur bilang. Itu obat umur panjang itu. Dua. Tidur cepat. Bangun cepat. Tidur cepat. Tidur di awal malam. Bangun cepat. Tiga jam. Dua jam. Sebelum subuh. Udah bangun. Terus Al-Mashhur cerita. Ada salah seorang shiban. Yang beliau kenal itu orang tua. Dia itu menata waktunya sedemikian rupa. Tidurnya itu. Ya kalau waktu kita jam sembilan malam. Kalau udah jam sembilan malam. Tiga jam setelah tenggelam matahari. Sekitar jam sembilan. Udah jam sembilan malam udah. Mau itu ada tamu. Ada apaan. bilang. Ahlan wa sahlan. Tamu. Udah kita jamu. Selamat datang. Begitu. Masih mau duduk. Masih mau ini. Silahkan. Tapi begitu udah jam sembilan. Kalah anak-anak yang nemenin. Anak pamit dulu. Ini waktunya wirid. Tidur. Waktunya tidur. Tapi dia bangun tiga jam. Empat jam sebelum subuh. Dia udah bangun. Tidur. 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 gak jelas akhirnya kepikiran macam-macam yaudah deh habisin buat ghoflah habisin buat lalai habisin buat medsos habisin buat buat fudul karena dia gak bisa menata waktunya nganggur keburukan itu datangnya dari situ dari nganggur iseng ngapain ya kalau dia iseng ah gosip ah ah maksiat ah ah liat ini ah semuanya dari situ